Pemirsa bakal calon wali kota Medan dari Parten Nasdem, Riko Tri Putrabayu Waas, bersilah turami ke kantor forum komunikasi antar lembaga adat atau Forkala Kota Medan. Kedatangannya untuk menyampaikan visi misi demi menjaga bingkai keberagaman suku dan agama. Kedatangan Riko Waas ke kantor Forkala Kota Medan disambut oleh sejumlah pengurus Forkala. Dalam pertemuan ini, Riko menuturkan maksud kedatangannya, serta menyampaikan visi misi setelah ditunjuk oleh Parten Nasdem sebagai bakal calon wali kota periode 2024-2029. Riko berharap semua kalangan dapat bekerjasama merawat perbedaan baik suku, agama, ras, dan golongan dengan merangkul seluruh pihak yang ada di Kota Medan. Kita mengharapkan bahwasannya lembaga-lembaga adat yang ada di Kota Medan ini bisa turut serta dalam pembangunan Kota Medan ini ke depan. Karena kita berbicara tentang kebudayaan yang ada di Kota Medan yang begitu besarnya, kita mengharapkan ini bisa bekerjasama untuk saling merawat antar kita yang berbeda suku, agama, budaya, ras yang ada di kota ini, tapi ke depannya ini harus bisa bersama-sama membangunnya tanpa ada perpecahan. Tapi kalau Forkala adalah lembaga budaya, kan gitu, independen, kan begitu ya. Tapi kita semua orang-orang di dalam, yang berada di dalam lembaga ini, kan gitu ya, pasti mempunyai harapan-harapan untuk itu. Insya Allah, mudah-mudahan, kan gitu ya, apa yang direncanakan di jabah Allah. Amin.